Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu ya Dan juga tetap semangat dalam belajar dari rumah Di video kali ini Kita akan belajar tentang Teks hikayat Materi Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA Karya sastra yang ada di Indonesia Memiliki berbagai bentuk dan jenisnya Seperti drama atau seni peran Cerita rakyat, karangan prosa, hingga karangan puisi Jenis-jenis karya tersebut dibuat dengan mengikuti Perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan pada saat itu Salah satu karya sastra dengan jenis karangan prosa Yang memiliki cerita yang memiliki cerita yang khas adalah hikayat Pernahkah Anda membaca karya sastra hikayat? Hikayat itu termasuk dalam karya sastra melayu Hikayat merupakan cerita melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan Berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya Hikayat itu merupakan teks narasi yang berbeda dengan narasi lain Ada pun karakteristiknya Yang pertama, kemustahilan Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks Baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar Yang kedua, ada unsur kesaktian Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat Dan yang ketiga, anonim Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata Dan tidak ada yang sengaja mengarang Yang keempat, istana sentris Maksudnya, hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan Dalam hikayat, banyak memiliki nilai kehidupan Antaranya yang pertama, nilai ketuhanan Berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai sang pencipta Yang kedua, nilai agama Menyangkut aturan-aturan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan Dan yang ketiga, nilai moral Yaitu hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia Dan yang keempat, nilai budaya Merupakan masalah adat-istiadat, bahasa, dan kepercayaan Yang kelima, nilai sosial Menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosialnya Yang keenam, nilai pendidikan Berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita Yang ketujuh, nilai psikologis Menyangkut masalah eksistensi dari manusia Kebimbangan, ketakutan, dendam, dan hal lain yang dialami oleh manusia Seperti pada karya sastra yang lain Hikayat juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik Unsur intrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam Yang mewujudkan struktur suatu karya sastra Seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa Sedangkan unsur ekstrinsik ialah unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri Yang penyangkut sosiologi, psikologi, dan lain-lain Hikayat merupakan karya sastra klasik Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Tidak semua kata dalam hikayat dapat dijumpai dalam bahasa Indonesia sekarang Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut sebagai kata arkais Seperti contoh, beroleh, titah, buluh, mahligai, ditoreh, cembul, inang, upeti, selit, bejana, dan lain sebagainya Majas yang sering digunakan dalam hikayat Yang pertama, majas antonomasia Yaitu penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, gelar resmi, dan jabatan Contoh, yang mulia tak dapat menghadiri pertemuan ini Yang kedua, majas metafora Yaitu analogi yang membandingkan dua hal secara langsung Tetapi dalam bentuk yang singkat Contoh, bunga bangsa, buah hati, cindera mata, dan lain sebagainya Yang ketiga, majas hiperbola Yaitu gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan Contoh, kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga hampir meledak aku Yang keempat, majas simile Yaitu membandingkan suatu hal dengan hal lain Menggunakan kata penghubung atau kata pembanding Contoh, seperti laksana, bak, bagaikan, ibarat, dan lain sebagainya Selain majas, juga menggunakan konjungsi atau kata hubung Konjungsi digunakan dalam hikayat menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu Dan kejadian dalam menceritakan peristiwa atau alur Contoh, pada, sebelum, lalu, ketika, selanjutnya, dan lain sebagainya Sekian materi pembelajaran tentang teksi kayat Terima kasih telah menyimak video ini Mohon dukungan, like, komen, share, dan subscribe di channel ini Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesarnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!